Intro Di tengah kabar duka terkait meninggalnya Ratu Elizabeth II, beredar klaim di media sosial bahwa Ratu Elizabeth II meninggal akibat vaksin COVID-19. Salah satu pengguna Twitter membagikan klaim tersebut pada 9 September 2022. Benarkah penyebab kematian Ratu Elizabeth II karena vaksin COVID-19? Pihak kerajaan belum mengumumkan penyebab kematian sang ratu. Hanya saja situs resmi Istana Buckingham mengumumkan kematian Ratu Elizabeth II dengan menyebut meninggal dalam damai. Dalam pengumumannya ada pernyataan King Charles III sebagai ahli waris tahta kerajaan Inggris, tapi keterangannya tidak terkait penyebab kematian ratu. Berita bahwa kesehatan ratu memburuk muncul tak lama setelah tengah hari pada hari Kamis ketika dokternya mengatakan ratu berada di bawah pengawasan medis dan kemudian keluarganya diminta untuk bergegas ke Skotlandia untuk berada di sisi ratu. Setelah kematian Ratu Elizabeth, Charles secara otomatis menjadi Raja Inggris dan kepala negara dari 14 kerajaan lain termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Dia diperkirakan akan mengunjungi semua negara di Inggris dalam beberapa hari mendatang. Kesimpulannya, klaim bahwa penyebab kematian Ratu Elizabeth II karena vaksin COVID-19 adalah salah.